selamat siang saya berada di jalan KSU di mana pada siang hari ini telah terjadi insiden kecelakaan tunggal sebuah mobil pick up terjun bebas dari atas jalan KSU di samping sungai yang memang posisinya berada di jalan KSU ada pun mobil pick up dengan nomor polisi B9260 SAJ tersebut terjun bebas dari atas jalan di turunan jalan KSU yang cukup terjal tadi juga konektor menjelaskan bahwasannya saat turun mobil tersebut hilang kendali hingga akhirnya terjun bebas menabrak talpagar perbatas hingga jebol dan akhirnya mobil tersebut terguling beruntung baik sopir dan kedua kondektur dalam keadaan selamat meskipun tadi terlihat kondektur mengalami luka-luka baik itu di bagian tangan maupun di sekundur tubuh lainnya ada pun mobil pick up yang terjadi kecelakaan tunggal padang siang hari ini tersebut membawa peralatan elektronik salah satunya ada kulkas dan mesin-mesin elektronik lainnya yang memang akan diserahkan atau dibawa ke konsumen namun akibat insiden tersebut memang mobil pick up mengalami kerusakan bahkan kaca yang ada di bagian depan dan samping kedua pintu memang kecah sedangkan barang-barang bawaan juga tadi sempat ada yang sudah diangkut satu dua kulkas dan lainnya masih berserahkan di bawah sungai akibat dari insiden kecelakaan tersebut jika nampak warga berbondong-bondong datang ke lokasi untuk melihat langsung proses evakuasi demikian guners dan sahabat wartakotalef.com yang bisa saya sampaikan langsung dari jalan KSU kota Depok nantikan live report selanjutnya di wartakotalef.com selamat siang selamat beraktifitas selain itu dari dishhub maupun polantas juga sudah menyirimkan masing-masing satu unit mobil gerek untuk menguapuasi mobil pick up yang terjunis ke dalam sungai tersebut demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari jalan KSU kota Depok tepatnya di depan pondong Burame Submajaya kota Depok datang ke lokasi selanjutnya di wartakotalef.com selamat siang selamat beraktifitas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati